komentar dari orang lain. Jadi itulah yang menginspirasi kenapa saya mau mengajak teman-teman, awalnya saya membuatnya untuk khusus perempuan, judulnya Perempuan Menulis, saya pengen teman-teman menulis dulu curhat saja, tidak perlu pakai social media. Karena Tuhan juga nggak baca. Kalau di status Facebook itu, Dear Tuhan, Ya Allah, semuanya disampaikan. Allah nggak punya akun social media yang pasti. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk tuliskan saja dulu apa yang ada di dalam perasaan lewat buku, lewat tulisan tangan, atau disimpan di laptop. Ketika kita sudah nyaman dan merasa tidak akan ada yang tersinggung, tidak akan dikomentari, tidak akan dihakimi, baru kita bisa lemparkan ke media sosial. Jadi selesai dulu di kita, baru kita keluar ke media sosial. Jadi kalau suatu saat menulis status gitu ya, terus dikomentarin banyak orang, ya udah nggak usah marah lagi. Kalau masih mau marah-marah, ikut terapi jurnal. Nah itu maksudnya. Langsung remosi. Biasanya itu paling sulit tuh Mbak. Facebook itu, atau media sosial ya, itu kan sangat privat gitu. Dia memang hampir mirip dengan diari gitu ya. Seolah-olah dunia hanya milik kita tanpa, dan tanpa kita sadari, kita menulis apa saja yang ada di dalam benak kita. Nah sebenarnya itu kayak chatter ya, atau inner voice gitu kan. Dan itu kan berubah-ubah ya, suasana hati ya gitu. Tadi dibilang kita selesai dulu nih. Nah mencegah spontanitas itu gimana gitu Mbak? Ini butuh terapi dulu kan? Terapi jurnal. Kalau ikut terapi saya, saya nggak memperbolehkan teman-teman bawa laptop sebenarnya. Karena menulis dengan pinsil, menulis dengan pulpen, itu bagian dari terapi Mbak. Jadi menulis tangan itu kan, mau nggak mau kita melatih dan lebih ingat ketika kita menulis dengan tangan. Ketika kita menulis di keyboard atau laptop, itu yang bergerak adalah memori tubuh. Karena keyboard itu menulis begitu saja gitu. Kita mau menyampaikan sesuatu, tapi setelah itu seringkali kita lupa apa yang kita sampaikan. Nah itu mungkin yang juga terkejadian ketika kita menulis status secara spontan di media sosial. Jadi nulis-nulis aja, nggak kepikiran kan. Yang penting lega dulu gitu di hati. Tapi begitu dikomentarin banyak orang, terus kita panas sendiri. Lah, nggak selesai masalahnya gitu. Yang muncul malah jadi emosi baru kalau ditanggapin orang di media sosial. Itulah yang bagaimana kita mencegahnya. Ikut terapi jurnal, kita akan belajar menulis 15 menit setiap hari selama 40. Saya biasanya mengajaknya kawan-kawan menulis 40 hari gitu kan. Kayak inilah, kayak kita lagi... Kayak puasa. Sebenarnya itu melatih sih. Melatih menahan sebelum kita secara spontan main di jempol gitu kan. Jempol yang bicara. Kita coba dulu menulis itu kenapa pakai pulpen dan buku itu kita membuat kontrol pada diri sendiri. Itu latihannya sih sebenarnya. Berarti ada kaitan ya? Menulis dengan bolpen atau pensil itu ada kaitannya dengan kontrol diri. Betul. Kalau jempol itu spontan. Bisa dijelaskan lebih nggak sebelum beralih ke Max nih? Ada, aduh saya hampir... Saya sebenarnya teorinya lupa ya. Tapi menulis dengan tangan itu, memorinya jadi terlatih gitu. Selain kita melatih motorik dari tangan, sebenarnya kita sedang melatih juga kendali diri sama proses berpikir gitu. Menulis dengan tangan itu kan kita dikasih jeda untuk memikirkan apa yang mau kita tulis sih mbak. Jadi kita punya waktu untuk pause. Ketika kita pausing itu, ketika kita jeda itu, kita sedang berpikir, sedang mengendalikan diri, sekaligus mengendalikan motorik kita. Yang seringkali itu jadi abai ketika kita melakukannya dengan teknologi. Ini ketika kita main laptop itu, dulu sebelas jari udah keren banget kan pakai mesin tik gitu. Sekarang 10 jari main semua gitu kan. Itu motorik, itu kayak memori tubuh, memori jari yang udah nggak perlu lagi dipertanyakan gitu. Kadang-kadang lebih cepat tangan daripada kita mikir akan ada reaksi apa gitu ketika kita menemui sesuatu. Gitu sih mbak? Iya, artinya motorik tubuh itu, ini ya, dengan menggunakan jari, menulis tangan, itu kemudian membuat kita melatih motorik tubuh dan bisa mengontrol diri gitu. Kalau kemudian menulisnya pakai simbol-simbol gimana ya? Karena kebiasaan aku pakai simbol-simbol, karena waktunya ini, waktunya pendek, jadi nulisnya itu tanda panah, rumah, simbol gitu. Yang bisa baca, yang bisa baca gue doang dong. Jadi, gari-gari yang mau marah-marah juga ini ya, di buku. Harus ekspresif sebenarnya. Tapi kalau untuk kepentingannya diri sendiri dan tidak butuh-butuh orang lain dan cuma badian yang inget, badian yang paham ya nggak apa-apa, kan menulisnya untuk diri sendiri gitu. Kadang-kadang, kalau kata orang kan ada yang visual, ada yang selain visual tuh. Ada yang teks ya, ada yang narasi gitu. Saya, tapi ada juga yang bilang, nggak kok gitu, otak kiri sama otak kanan kita kan sama gitu kan. Tergantung bagaimana, yang mana yang menguasai kita duluan gitu. Yang paling menguasai kita apa. Kalau kita berhitung, teks itu sebenarnya adanya di kiri, gambar itu sebenarnya ada di kanan gitu kan. Kalau mbak Dian senangnya menggambar, yang menggambar nggak apa-apa mbak gitu. Yang akan paham, yang akan kemudian melakukan terapi, itu ya mbak Dian sendiri gitu. Tapi kalau kemudian mau disampaikan kepada orang lain, mbak Dian dibawahnya harus pakai caption. Ini maksud saya adalah gitu kan. Itu belum pakai kode atau sandi ya. Iya. Iya, kita lanjut ke narasumber kita yang satu lagi. Selamat malam, Max. Selamat malam ya. Ini lagi berhenti di mana nih? Aku lagi ada kerjaan. Lagi dulu. Ada kan kerja IONya, soalnya ada teman yang IONya sakit, terus akhirnya aku gantiin gitu. Terus lumayan lah, yaudah anjar dulu lagi. Namanya freelance serabutan gitu. Iya, serabutan. Ini kayaknya menarik nih, gimana menulis jurnal gitu ya, di tengah padatnya pekerjaan. Sama seperti teman-teman pekerja yang di pabrik ya. Nanti aku cerita, tapi mau tunya. Iya, boleh lah. Sebenarnya gimana sih awal berkenalan dengan terapi jurnal gitu. Dan caranya gimana gitu, supaya bisa konsisten gitu ya, menulis jurnal. Silahkan, Max. Oke, makasih banyak, Kak Dian. Nah, pertama aku mau ngajak Kak Dian dan teman-teman Marsina FM nih, sama yang live streaming gitu ya. Coba deh, teman-teman pikirin dulu 10 kelebihan sama 10 kekurangan gitu kan. Terus boleh bebas secara spontan aja. Teman-teman boleh mulai dari kekurangan atau mau kelebihan dulu. Tapi cuma dalam waktu 5 detik ya, teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti kan udah gak keburu kan yang apa yang dipikirkan kan gitu ya. Nah, jadi aku mengenal terapi jurnal tuh dulu, ya sebenarnya aku berharapnya gini, ketika tadi aku melakukan iliutrasi tersebut, aku berharap tuh teman-teman melakukan spontan tuh kelebihan ya. Karena kelebihan dan rasa bersyukur gitu kan. Karena dulu waktu aku mengenal terapi jurnal, aku tuh orangnya minder, gak percaya diri. Aku kan pendek, jelek gitu kan. Ya, terus kutu buku gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi aku minder banget gitu. Nah, akhirnya aku belajar waktu ketika sama psikolog gitu ya, pernah diajarin bahwa tentang morning journal. Atau greeting juga jurnal gitu kan. Ucapin hal-hal yang kamu syukuri, apa yang kamu lebihkan dan sebagainya. Walaupun tuh kayaknya tuh ngerasanya susah gitu ya, sulit banget gitu kan. Nah, akhirnya aku belajar untuk bisa menulis gitu. Untuk apa sih kelebihan ku, kelebihan ku. Dan itu kayaknya memang bener-bener pemula banget lah. Mungkin itu metode yang buat pemula gitu kan. Jadi waktu itu tiap pagi aku coba dengan mulai pertanyaan, apa sih kelebihan kamu, apa yang kamu syukuri hari ini dan sebagainya gitu. Apa yang kamu syukuri kemarin gitu kan. Nah, akhirnya dengan mulai aku percaya diri, mulai aku mengenal kelebihanku, aku mulai mengenal lebih dalam lagi tentang soal terapi jurnal gitu sih, Kak. Itu caranya bagaimana bisa konsisten. Karena kan pasti, ya tadi kan, banyak pekerjaan, terus kemudian lelah gitu ya. Dan apakah terapi jurnalnya juga menggunakan bullpen atau not di hape? Kalau dulu, ya dulu aku tuh memang pakenya tuh bullpen ya. Dulu aku pakenya bullpen dan sebagai bawa buku kemana-mana. Tapi aku beda nih sama kanita. Aku sekarang mulai pakai hape gitu kan. Karena kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang pakai hape jurnal gitu ya. Terus nyimpen gitu. Terus aku juga dulu tuh masalahnya kalau buku jurnal, apa buku yang aku suka nulis tuh suka hilang, Mbak. Jadi abis itu hilang kemana ya, hilang kemana gitu. Karena apalagi kan aku anaknya pindah-pindah kosan, terus pindah-pindah rumah gitu ya. Jadi aku suka hilang gitu. Kadang-kadang suka hilang gitu. Walaupun ada yang nggak hilang gitu ya. Nah akhirnya mulailah pakai tulisan di hape. Dan kalau lebih hape memang lebih aman sih ya gitu. Jadi mulai aman gitu kan. Mulai nyatot-nyatot nulis dan sebagainya. Terus walaupun ya tadi ya, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak ya. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kalau saya lumayan nyaman sih dengannya. Tadi mungkin karena saya orangnya cukup padat, sibuk gitu kan. Terus kadang-kadang ya tadi nih, kalau mau cari pulpen tuh susah. Mau cari mana ya, mau minjem itu kan susah. Takutnya nggak balik pulpennya gitu kan. Takut nggak balik. Jadi yaudahlah. Karena pakai aplikasi itu, itu mulai saya sih cukup membantu. Nah terus kalau di waktu yang sibuk-sibuk itu ya, mungkin salah satu strategi, tapi ini salah satu strategi aja ya dalam buku jurnal. Dikin aja tiga pertanyaan atau satu pertanyaan yang mesti kita jawab tiap hari gitu. Kalau aku sih biasanya begitu. Karena kesibukan aku sibuk banget, biasanya aku bikin kayak satu atau dua pertanyaan yang harus aku jawab tiap hari gitu sih. Ini kalau teman-teman buru perempuan yang dicatat di notas, itu mungkin dayarinya beda, Max. Isinya adalah soal harga barang. Harga bahan pokok. Bula satu kilogram berapa. Nah itu menarik, Mbak. Aku juga gini, aku tuh sering banget kan karena kehidupan aku udah lebih kayak, karena aku tuh sering ya, karena dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kadang-kadang aku juga menanyakan tentang soal financeku, keuanganku. Ini misalnya aku bilang, ini kok uang tabungan gue belum nyampe ya? Nah di situ pertanyaan itu akhirnya aku akan jawab dalam buku jurnal. Gitu sih. Terus kadang-kadang akhirnya aku bikin juga perencanaan-perencanaan keuangan, dan sebagian menurut aku itu juga bagian dari jurnal sih. Terus bagaimana aku mau mencapai suatu barang gitu ya, misalnya mau mencapai suatu barang, aku tulis dulu di jurnalku itu, step-stepnya apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku harus cari teman kerjaan, dan sebagainya kayak gitu kan. Nah itu aku lakukan juga, aku catat kayak gitu sih. Jadi kayak bisa dibilang tuh jurnal tuh bisa bicara juga jurnal finansial ya. Gitu sih Mbak. Iya. Terima kasih Max. Tadi bicara tentang jurnal ya. Katanya kan manfaatnya untuk terapi itu adalah membuat kita semakin, tadi membuat semakin percaya diri, benar, gitu, terus kemudian menghilangkan stres gitu ya. Benar gak sih gitu? Prosesnya seperti apa gitu? Apakah Max dulu yang stres, terus kemudian sekarang jadi gak stres, atau kemudian gak pernah stres sama sekali gitu? Nah bisa gak sih diceritakan kesan-kesannya? Pertama sih kalau proses stres sih pasti ya, pasti akan sering terstres juga ya. Kadang-kadang pasti marah juga, walaupun gue udah rajin terus jurnal, pasti pernah sempat marah, dan sebagainya pasti pernah ada lah. Tapi ketika aku makin memproses lebih dalam, kenapa aku makin memproses dalam lebih jurnal? Karena itu aku makin lebih mengerti diriku sih, makin mengerti diriku. Terus juga yang paling susah mungkin ya, momennya waktu ketika terapi jurnal ini, kalau menurut aku adalah bagaimana aku open dark side-nya aku ya, maksudnya membuka sisi gelapku sendiri gitu. Nah itu berat banget sih mbak. Nah itu bagian yang paling menurut aku tuh terberat, tapi aku akhirnya berhasil melewati itu. Dan ketika kita berhasil lewati itu, sebenarnya itu bagus juga mbak, buat berorganisasi maupun ketika kita dalam dunia kerja ya. Karena ketika kita sudah tahu dark side kita atau sisi gelap kita gitu kan, terus kita bisa mengungkapkan secara ngomongnya kayak gimana dan sebagainya, orang tuh bisa mengerti. Dan kita akhirnya saling bertumbuh bersama sih mbak. Jadi kayak misalnya kita, kalau contoh ini mbak, aku bilang sama timku, aku kan bilang sama tim, aku tuh orangnya tuh cepat marah tuh kalau ngeliat orang kerjanya lelet ya gitu. Misalnya gitu kan, cepatnya marah tuh aku cepat kerjanya lelet dan sebagainya. Tapi aku tuh marah itu karena kerjanya lelet aku juga kadang-kadang aku harus juga menyadari bahwa aku kadang-kadang memberikan target yang gede lah. Maksudnya itu lebih sangat target gitu kan. Misalnya kayak gitu. Target organisasi ya. Nah akhirnya aku bisa menyadarkan itu. Bahwa mungkin aku tuh orang yang tipe mungkin profesionis, terus maunya apa kayak misalnya kayak apa tuh harus kayaknya dicapai gitu. Cepat-cepat dicapai gitu. Makanya aku memaksa mereka. Dan akhirnya mereka ngerti gitu. Dan ketika mereka ngerti, tapi aku selalu bilang juga sama mereka, tolong ya kalau aku kayak gitu di alarm sistem aja. Nah biasanya ada satu timku yang dia udah ngerti juga gitu kan. Dan dia akan selalu bilang, Max kita bisa ngobrol nggak? Nah kalau aku dia udah bilang gitu, oh Max bisa ngobrol, berarti aku udah tahu itu alarmnya aku. Berarti aku udah kelewatan sih. Maksudnya mulai rasa kekhawatiran itu mulai timbul gitu. Gitu sih Mbak. Supporting system ya. Supporting system. Artinya ada kolektif yang kemudian menjadi support buat kita gitu. Buat teman-teman yang mau bertanya atau sharing bisa di kolom chat FB atau kemudian di ruang Zoom gitu. Selanjutnya nih. Aku dengar ya, bukan dengar. Teman-teman ini kan membuat semacam workshop ya. Ada Pak Martin Aleida sebagai trainer gitu ya. Fasilitator gitu. Selain Mbak Anita dan Max gitu. Jadi bertiga penyelenggarnya budaya mandiri, Yayasan Budaya Mandiri gitu. itu membuat pelatihan terapi jurnal. Bisa dijelasin nggak sih apa yang melatar belakangnya teman-teman untuk menyelenggarakan terapi jurnal memoir penyintas gitu. Berarti aku yang jawab ya Mbak Anita ya. Pertama, gini. Ini kan program dari Budaya Mandiri. Memang bagian dari Budaya Mandiri adalah programnya literasi ya. Tapi terinspirasinya tuh sebenarnya ketika sebelum masa pandemi. Tapi udah mau masuk pandemi tuh. Jadi waktu itu Pak Martin ngeluarin buku namanya Romantis Memoir Penyintas. Jadi romantisme, kekerasan Memoir Penyintas. Itu kata romantisme itu sama kekerasan. Itu langsung aku ketika aku baca buku itu, kok ini apaan nih? Dan sebetulnya, kok ada ya sisi kekerasan tapi ada romantismenya gitu. Dan itu membuat aku penasaran gitu. Nah terus saya beli bukunya, terus kebetulan juga ada beda bukunya Pak Martin. Pak Martin Laden. Terus aku datanglah ke tempatnya Pak Martin ya. Dan aku dengerin diskusinya dia dan sebagainya gitu diskusinya. Nah ketika aku diskusinya dia tuh ternyata dia juga membiasakan diri. Menulis jurnal gitu kan. Kebetulan memangnya wartawan dia, dia sasarawan juga. Jadi dia menulis jurnal dan sebagainya gitu. Terus ketika dia di dalam penjara dan sebagainya, ternyata aja dengan menulis jurnal itu, kehidupan dia tuh semakin lebih kuat ya. Saya lupa waktu itu ada pernah sempat cerita, tapi ini menjadi perbandingan aja ya. Sempat pernah cerita, ada orang yang ditahan ya, ditahan karena kejahatan yang Jerman yang menangkap orang-orang Yahudi, aku lupa tapi. Tapi ketika dia di dalam penjara, kan dia disuruh membaca buku sama menulis. Akhirnya dibuat kayak praktek gitu, kayak buat penelitian gitu. Tapi sekali lagi saya lupa. Tapi orang yang membaca sama yang menulis, orang yang menulis lebih kuat dibandingkan sama orang yang membaca. Itu katanya sih, selama ke dalam, kalau misalnya keadaan sensara, ketekanan dan sebagainya. Terus Pak Martin juga sama kayak gitu. Ternyata dia tuh orang yang lebih kuat ketika dia menulis ya. Terus dia ketika dia menulis, dia bisa imajinasinya, bayangannya, ketika waktu dia pernah ngomong gitu, bayangan saya, otak saya tuh keluar, tidak terkukung dalam penjara gitu. Saya tidak merasakan kekerasan, karena otak saya keluar dengan memikirkan hal. Mungkinnya kayak misalnya contoh, mungkin dia lagi jalan-jalan ke gunung, atau dia suka ke pantai, dan sebagainya gitu. Dan menurut saya itu menarik sih gitu. Ternyata jurnal ini, ini bisa menjadi suatu terapi yang mendalam banget gitu kan. Karena teritiasi juga sama Pak Martin kan gitu. Pak Martin, aku kan dari buku itu, kenapa Pak Martin nggak bagiin ilmunya juga nih gitu kan. Bagaimana menulis, itu menjadi sebuah cerita yang menarik, dan sebagainya menurut aku gitu. Dan karena kan dia juga udah terbiasa ya, menulis dari jurnal, mengubah itu menjadi sebuah cerita gitu kan. Dan dia memang terkenal dalam cerita-cerita pendek gitu kan. Nah mungkin nanti trik-triknya itu Pak Martin yang bagiin lah. Karena dia banyak banget tuh, bagaimana tahu triknya membagi cerita dari jurnal itu, menjadi sebuah cerita pendek yang menarik banget. Yang ketika kita baca, kita akhirnya juga terbayang gitu ya, oh ternyata kita ada sisi, sisi yang lain harus kita lihat ketika waktu masa kekerasan, atau seperti apa gitu. Dan ada satu hal juga yang menarik, yang saya pernah sempat dengar kata dari Pak Martin, itu gini, ketika menulis jurnal, ini sebenarnya satu alat modal bagi perempuan yang mengalami KDRT, pengalaman modal, untuk dia sebenarnya bisa bangkit, dan dia sebenarnya mau si pick up gitu. Karena dengan dia menulis jurnal itu, sebenarnya dia udah mulai mengumpulkan bukti-bukti. Mengumpulkan bukti-bukti ketika dia melakukan cek kerasan, dan sebagainya itu dia mulai mengumpulkan bukti. Sebenarnya tinggal ada sedikit plaktuk aja, supaya jurnal itu bisa dicutik bicara sama orang lain gitu sih. Jadi sebenarnya orang yang menulis jurnal, menurut Pak Martin, yang perempuan yang mengalami KDRT, itu sebenarnya lebih kuat, atau dia misalnya lebih udah persiapan satu keluruh lah, ketika dia mengalami kekerasan. Itu sih yang saya ingat. Mungkin gitu. Ya makasihnya. Untuk teman-teman ketahui, Pak Martin Aleida ini adalah penyintas 65, dan sempat dipenjara oleh Orde Baru. Dulunya adalah wartawan gitu. Tapi meskipun dibalik jeruji, beliau tetap aktif menjadi penulis sampai sekarang. Nah, yang dituliskannya sebagai penyintas 65 adalah peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman pahit gitu ya. Terkait dengan pengalaman pahit yang dituliskan, itu artinya kan kita harus jujur ya. Dan jujur sama diri sendiri itu kan susah gitu. Bisa dibagi nggak sih tips-tipsnya gitu? Ini siapa nih yang mau jawab, Nandita atau saya? Kamu dulu nanti kita bergerak ke Mbak Anita. Oh ya boleh. Tadi bagaimana, Mas Rita, saya sering maaf. Jujur sama diri sendiri. Oh, jujur. Menulis pengalaman pahit itu kan susah ya. Dan berhubung Pak Martin nggak ada di sini, nanti disimpan gitu pertanyaannya untuk Pak Martin. Tapi max dulu deh. Pertama gini ya, untuk pengalaman pahit, sebenarnya aku mau bagi dulu ya, yang sisi dark side, aku dulu ya sisi kelapku ya. Ketika aku mau menulis sisi kelapku tuh, aku tuh sulitnya minta ampun. Aku selalu bilang gini, misalnya contoh tadi kan aku kan bilang sama orang-orang, ya aku wajarlah, aku kerja keras dan sebagainya gitu. Terus objek ini harus dicapai dan sebagainya. Terus menulis untuk hal sifat yang buruknya tuh, bahwa mengevaluasi diriku tuh susah banget gitu. Tapi ketika akhir aku berhasil bisa mengevaluasi diriku, itu tuh menjadi, cara jujur ya, lebih lega sih aku secara pribadi gitu. Dan ketika hal yang, dan aku mungkin mulainya sih gini sih mbak, dulu aku mulai dengan hal yang kecil sih, yang mungkin yang aku dari sisi gelap, atau misalnya sisi yang memang kait tapi kecil, tapi aku membiasakan untuk bisa menulis gitu. Mulai dari kecil ya, jadi mulai dari yang kecil-kecil, sampai akhirnya besarpun akhirnya udah karena terbiasa dari yang kecil tadi, aku tuh udah bisa lebih lega gitu. Jadi kalau yang besarpun akhirnya aku jadi berani. Contoh nih, ya aku mau buka aja lah, open ya, karena aku juga udah berdamai dengan hal ini ya. Gitu, jadi aku tuh dulu, aku tuh sekitar 2017 atau 2018 lah ya, kalau nggak salah 2018 atau 2017, gitu ya, orang-orang kenal aku sebagai aktivis gitu kan, aktivis, terus pelayanan juga pada pekerja seks, dan sebagainya gitu kan. Terus, tapi suatu saat aku jatuh dengan pekerja seks, secara jujur. Aku jujur, aku jatuh. Jadi aku melakukan hubungan seks dan sebagainya. Terus, itu secara jujur, tadinya aku tuh kayak malu gitu ya sisi ku ya, dan aku jujur, mungkin juga di 2017 aku pernah mengalami masturbasi ya, masturbasi gitu ya, dan sebagainya lah. Pocokalan gue orang yang selalu ngomong tentang, tentang perempuan dan sebagainya, waktu di sekitar 2017-2018 itu lah, gitu. Nah, jadi gue jatuh dalam dosa itu, terus itu, gue kayak, gue berusaha untuk menutup tip sih, secara jujur beberapa, tapi karena tadi ya, karena mungkin udah karena gue biasain, dari kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil gitu, sampai akhirnya terakhirnya gue berdamai, dan akhirnya gue menulis itu, dalam pas ketika jurnal gue sendiri, terakhirnya gue baru berani, untuk ngomong ke orang tua gue. Jadi gue ngomong sama orang tua saya, terus saya gini-gini-gini, dan sebagainya, saya jujur sama keluarga saya, terus saya juga baru mau ngomong sama kakak rohani, kan, yang belum saya klisen ya, saya punya satu kakak rohani gitu, saya ngomong, saya jujur sama dia, dan sebagainya gitu. Terus sampai dari situ, yaudah, kadang-kadang kalau ada temukan pasangan, dan sebagainya aku juga jujur gitu, misalnya mungkin gak jadi ya, tapi aku jujur gitu, berusaha untuk jujur. Dan sampai akhirnya terakhir, aku juga berusaha, udah jujur lah, pernah sempat berani di media sosial, ya kebetulan ya, sebenarnya sih bukan aku mau nulis, waktu di media sosial, tapi waktu itu ada hal yang menarik sih, yang mematik akhirnya aku menceritakan itu di media sosial, itu yang cerita yang ini, jadi aku waktu itu mematiknya adalah kan, waktu itu sempat ya viral, bahwa ada yang ngomong bahwa, perlukan HIV AIDS itu karena, apa hubungan, apa, gak pakai, eh sorry, hubungan seksi itu harus katanya, supaya gak kena HIV itu harus menikah ya gitu, kalau salah, maksudnya kan gitu ya, lu pernah menikah, harus menikah, apalagi kan gak harus menikah ya, harusnya diajarkan tentang menggunakan kondom dan sebagainya gitu kan, nah, terus ada juga yang akhirnya temanku, karena lagi posting-posting buku gambar-gambar gitu, terus akhirnya ini mematik aku untuk kesaksian juga, dan akhirnya aku kesaksian di media online, bahwa aku pernah jatuh kok dan sebagainya, tapi aku bersyukur sih, karena aku di, sebelumnya aku juga dibekali bagaimana tentang, apa, alat yang aman, alat seksi yang aman dan sebagainya, saat itu aku jatuh juga aku memakai itu yang aman gitu sih, kira-kira gitu, nah itu juga belajar dari itu, gitu sih Mbak. Jujur dalam menulis gitu ya, dalam jurnal kita, mulai dari yang kecil dulu, baru kemudian yang paling besar, artinya mungkin yang paling traumatis gitu ya, jadi gak langsung yang paling traumatis, tapi dari hal-hal yang kecil. Nah Mbak Nita, apakah tips-tips untuk menulis jurnal, termasuk tentang bagian-bagian yang paling tersulit dalam hidup kita, apakah nanti juga menjadi bagian dalam lobstop ini, Mbak Nita? Ya Mbak, terima kasih. Barangkali pengalaman terakhir yang bisa saya bagi adalah, ini pengalaman kehilangan bayi. Aku menunggu selama lima tahun kami menikah, terus aku dua kali, ini adalah kali kedua aku keguguran, tapi yang terakhir ini memang sangat menyakitkan, karena sudah ditunggu lama, kemudian sudah gembira selama beberapa bulan gitu kan, terus kemudian tidak ada. Nah itu tuh kayak aku setelah itu adalah ada satu minggu yang aku tidak bangun dari tempat tidur. Isinya cuma setiap hari nangis gitu kan, tidak mau, sudah lah gitu, aku sudah hidup tuh udah tinggal ngejalanin hidup doang gitu, aku sudah nggak punya mimpi, aku sudah nggak punya keinginan, sebagainya. Suamiku supporting system yang sangat luar biasa, dia tidak berceramah, tapi membiarkan aku dan selalu ada di sampiku. Tapi ada satu momen yang memang aku merasa aku perlu berbagi gitu, karena pasti ada banyak perempuan yang punya pengalaman sama dengan aku gitu, dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang datang satu-satu gitu, karena setiap kali ditanya, lu gimana gitu, itu tuh saya waktu itu merasanya bukan orang care, tapi orang kepo. Jadi bawaannya ketimbang mau merasa disayang gitu sama banyak teman, tapi jatuhnya jadi saya marah gitu, karena saya merasa tidak tulus ketika bertanya, apa kabar saya dengan kehamilan gitu, apakah saya sudah move on dari kegiguran atau belum. Jadi butuh satu bulan lebih buat saya menuliskan apa yang saya rasakan. Dan saya punya media lewat WordPress gitu kan, lewat blog saya untuk membagi itu. Jadi itu juga proses. Jadi daripada, ini kan kayak trauma ketika, sama ketika mengalami pelecehan seksual atau kekerasan gitu kan, setiap kali orang bertanya, itu artinya membuka luka kan. Nah, sama seperti itu juga, akhirnya saya merasa, saya tidak perlu menjawab satu-satu pertanyaan tentang apa kabar saya gitu kan. Saya akan langsung merujuk, lu lihat blog gue aja deh gitu. I said everything di sana gitu. Jadi teman-teman udah bisa lihat di sana, tanpa harus bertanya apa kabar gitu. Karena setiap pertanyaan artinya mengulang cerita, dan itu saya terus luka. Nah, itu adalah pengalaman yang terakhir, yang traumatis buat saya, dan sampai sekarang pun, kalau dipikir lagi sih, tadi bener Pak Martin bilang, bahwa orang yang melewati masa pedih, masa luka, kemudian menulis, itu justru menjadikan kita lebih kuat dari siapapun gitu. Orang yang akan membacanya mungkin akan menangis, tapi yang menuliskannya itu sudah lewat masa menangisnya gitu kan. Tragedi dan waktu adalah komedi. Jadi sekarang saya sudah bisa bercanda-canda gitu, gimana rasanya kehilangan dan sebagainya, bagaimana harus rilis. Jadi buat saya menulis adalah memang terapi yang selama ini saya lakukan, meskipun sekarang saya ditambahin sama menggambar ala kadarnya gitu ya, tapi itu adalah proses saya untuk healing. Nggak perlu jauh-jauh lah yang mahal untuk liburan ya kan. Healing dengan menulis itu udah yang paling murah dan yang paling efektif kalau menurut saya. Ya, apakah tips-tips itu juga akan dibagikan di workshop nanti? Mbak Nika spill dong. Jadi yang tadi saya sudah spill pertama tuh, jadi kalau Max bilang membuat pertanyaan setiap hari, saya justru melakukannya dengan hal apa yang terpikirkan ketika pertama kali kita bangun tidur. Jadi selama proses itu saya selalu tidur dengan buku catetan. Jadi apa saja yang saya pikirkan saat pagi bangun tidur itu saya tulis. Termasuk ketika kesiangan bangun subuh gitu, karena ini antara sholat dulu atau menulis dulu, beda lagi pertanyaannya. Tapi saya usahakan selalu tidur dengan buku catetan. Jadi apapun saya pikirkan, malam sebelum tidur, kayak refleksi hari ini saya ngapain aja, tapi pagi ketika bangun tidur itu hal yang pertama saya pikirkan itu juga saya tulis. Bahkan ketika mimpi, apa yang saya ingat dari mimpi saya semalam, itu juga saya tulis. Karena saya percaya mimpi itu sebenarnya kan kelanjutan dari apa yang kita tidak sadari, tapi dipikirin gitu. Dipikirin di bawah alam sadar, tiba-tiba muncul dalam mimpi. Nah itu kalau saya masih ingat mimpi saya, saya akan langsung catet gitu. Dan ketika dibaca lagi, dan itu selalu lucu gitu kan. Selalu lucu, menarik. Oh iya, tiba-tiba ada ide baru muncul. Jadi kalau ditanya apakah pernah kehabisan ide, kalau kehabisan pun tinggal buka jurnal. Nah itu yang selalu membantu kita untuk move on, untuk mencari sesuatu ide kreasi selama dalam pekerjaan atau dalam kehidupan gitu, Mbak. Ya, kan sebagian besar masyarakat kita, itu kan menganggap menulis itu seperti suatu hal yang sulit. Mungkin karena ada problem literasi gitu ya, dan menganggap menulis itu keahlian gitu. Aku nggak ahli menulis, jadi ya aku nggak bisa nulis gitu. Nah itu gimana sih, supaya kemudian menumbuhkan semangat, ya menulis itu bukan suatu keahlian tertentu gitu ya. Menulis ya menulis saja. Toh kita belajar menulis, baca tulis dari sejak kita kecil gitu. Nah itu gimana sih, Mbak, supaya teman-teman gitu ya, mulai bersemangat untuk kemudian menulis gitu, termasuk menulis diari atau jurnal? Editor paling kejam dalam hidup adalah diri sendiri, itu yang pertama. Jadi belum apa-apa kita bilang, kita bilang, gue nggak bisa nulis, tulisan gue jelek, nggak punya ide gitu. Saya selalu bilang, kalau di kelas saya, yang pertama saya tanya adalah, hari ini ketemu apa gitu? Tuliskan perjalananmu dari rumah sampai ke sini, apa yang paling menarik? Entah ketemu tukang ngamen yang suaranya enak banget gitu, atau ketemu cowok ganteng, sekejap kelihatan tatap-tatapan, bahkan James Blunt pun punya lagu tentang itu kan? Jadi hal kecil yang kelihatannya bukan apa-apa gitu, bisa jadi sesuatu yang besar. Itu yang pertama, cari ide, ide tuh nggak pernah habis, ujung kaki sampai ujung kepala, itu kita selalu bisa ceritakan gitu. Jadi jangan pernah takut kehabisan ide. Terus yang kedua, jangan pernah, kalau saya bilangnya, ketika menulis di jurnal, jangan dicoret ya. Jangan mencoret apa yang kamu tulis. Karena biarkan aja dulu, apa aja yang kamu pengen sampaikan, sampaikan aja di dalam jurnal itu, sampai kamu ketemu aha moment, bahwa kamu, oh iya, ini nih yang rasanya saya pengen tulis sebenarnya gitu. Temukan aha momentmu sendiri. Jadi setiap kali saya ditanya, tipsnya apa sih moment nulis? Ya mulai aja dulu gitu. Karena memang, just do it gitu. Kayak naiki logo naiki tuh bener gitu. Just do it, karena jangan dibanyak dipikirin gitu. Kalau dipikirin nggak mulai-mulai gitu. Ditor paling kejam, itu memang diri sendiri. Nah itu yang mesti dilawan gitu. Sama juga dengan, kalau ketika dilapas misalkan, saya akan bertanya, apakah teman-teman, saya akan selalu bertanya, teman-teman suka menulis nggak? Males aja sih, Bu. Oh kalau males, saya nggak ada obatnya. Tapi kalau teman-teman mau memulai belajar, obatnya banyak gitu. Caranya banyak. Tapi kalau mau mulai sesuatu dengan rasa malas, nggak usah deh, buang-buang waktu gitu. Yang penting mau belajar, baru kita kerjain bareng-bareng. Dan nggak ada tips, nggak ada rumus pasti dalam menulis gitu. Yang punya rumus pasti itu jurnalis aja gitu kan. Selebihnya kalau mau terapi, jurnal nggak ada rumusnya. Jadi kita memang harus jujur, pertama jujur sama diri sendiri. Terus tulis aja dulu, jangan jadi editor. Editor itu biar orang lain aja, tapi bukan diri sendiri. Gitu, Mbak. Ya, makasih. Ini ada Novita nih, yang sudah raise hand. Halo, Novita. Tunjukkan dirimu. Halo. Halo. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Mau nanya lah, Mbak. Boleh. Boleh, boleh. Sebenarnya, mana yang lebih efektif untuk trauma yang besar ya, kita ke psikolog atau terapi jurnal itu sendiri? Pertanyaannya. Lalu. Pertanyaannya berat. Nanti Max bisa jawab. Kalau nggak apa-apa udah berat. Berat. Saya kalau ditanya gitu, yang muncul di kepala saya adalah saya nggak punya uang kalau harus ke psikolog. Tapi sejauh ini tergantung, sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, Ibu ya. Senyamannya Ibu, apakah cukup nyaman untuk berbagi cerita dengan psikolog atau sedalam apa trauma yang dirasakan? Kalau trauma paling dalam yang pernah saya alami yaitu kehilangan anak. Tapi saya belum merasa saya perlu untuk ke psikolog ketika harus mengatasi masalah itu. Sempat sih kepikiran, tapi kemudian saya rasa menulis, mengurangi beban saya dalam hati. Itu yang pertama. Jadi saya tergantung pada sedalam apa Ibu merasakan trauma itu. Sejauh ini sih, kalau Ibu merasa perlu untuk ke psikolog, maka silakan ke psikolog. Max punya pengalaman berhadapan dengan psikolog. Tapi kalau saya pribadi, saya masih belum punya pengalaman dengan psikolog. Saya masih merasa dengan jurnaling, dengan melukis, Alhamdulillah masih bisa teratasi. Mungkin karena trauma saya nggak terlalu besar. Tapi kita nggak bisa membandingkan satu trauma dengan trauma lain ya, besar atau kecil, karena mana menghadapinya. Mungkin Max bisa membantu menjawab kalau untuk ke psikolog. Silakan. Saya bantu menjawab ya, Mbak. Makasih banyak banget, Mbak Novi, pertanyaannya itu luar biasa banget. Jadi sebenarnya pertama gini, terapi jurnal ini atau menulis jurnal ini sebenarnya membuat pelayanan kita lebih maksimal ketika kita datang ke psikolog. Karena ke psikolog itu kan waktunya singkat. Jadi ketika kita sudah menulis duluan, kita tahu apa yang nanti kita mau sampaikan kepada psikolognya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ketika menulis itu, itu akan lebih sangat maksimal kita supaya ketika kita ke psikolog. Dan itu yang selama ini aku lakukan. Jadi sebelum aku ke... Dan memang psikolognya juga nyaranin juga sih sebenarnya. Jadi sebelum kita datang, kita sudah tahu nih apa yang mau disampaikan. Dia selalu bilang, coba deh kamu tulis dulu dan sebagainya supaya ketika pas datang, kita tuh ngomongnya tuh udah lebih terarah sih. Jadi membuat lebih sistematis ya? Eh, iya, Anofi silahkan. Kan kalau di psikolog kan kita jadi bisa langsung nemu solusinya gitu loh. Bung, kalau kita nulis kan ibaratnya kan buku itu cuma untuk mendengarkan saja. Gitu. Makasih. Aku bantu jawab lagi ya, bantuan Madya. Dia menarik banget. Jadi jangan... Itu stigma ya kemudian aku ya. Ke psikolog tuh nggak selalu menjadi pernah masalah. Itu selesai. Atau lo ketemu kunci jawabannya dan sebagainya. Di terapi menulis ini aku juga udah nggak bilang kok. Maksudnya ketika lo menulis dan sebagainya lo bakal ketemu jawabannya. Enggak gitu kan. Jadi tuh jangan sampai kita terjebak stigma bahwa kalau psikolog nih kita beres nih langsung nih dikasih jawaban dan sebagainya. Karena tahu saya ya psikolog itu yang benar itu dia tuh bukannya memberikan jawaban ya tapi dia membantu mendampingi kita ya supaya kita bisa diarahkan nih ayo mau supaya kamu menemukan sendiri jawabannya bukan dari psikolognya setahu saya. Karena beberapa kali pengalaman saya ke psikolog itu gitu. Walaupun nih secara jujur ya saya pernah punya pengalaman ke beberapa psikolog yang menggunakan BVJS itu kalau saya bagi saya kurang nyaman ya. Karena pertama saya kurang nyaman. Sekarang karena kenapa saya bilang kurang nyaman ke psikolog-psikolog yang saya menggunakan BVJS. Pertama seringkali memang saya kalau dari segi fasilitas mungkin oke lah mungkin ya kekurangan fasilitas berdasarkan ananya. Jadi kadang-kadang ruangannya bisa terdengar sama orang lain ya dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kadang-kadang psikolog yang punya perspektif bener-bener perspektif tentang soal clear dan sebagainya tentang soal kejiwaan terus bukan tadi kita datang tuh kita tuh dianggap orang yang punya masalah orang yang akhirnya diselesaikan harus dengan agama dan udah nih nasihat-nasihat yang baik. Karena kalau menurut aku psikolog yang benar bukan seperti itu kalau menurut aku sih. Dan itu yang aku alami dan aku beberapa kali akhirnya ke psikolog yang maaf ya sekali lagi ini mohon maaf banget. Kalau pengalaman aku beberapa kali aku pengalaman psikolog yang BBJS itu ya aja ya agak gitu lah gitu normatif ya kalau menurut aku ya gitu ya. Terus makanya pas ketika aku ikut ya memang sih tadi benar kata manita ke psikolog yang ya memang ada harga ya untuk yang suatu hal yang berkualitas sih. Itu mahal emang. Ya seperti obat ya kadang cocok kadang tingga ini mahal tuh emang kalau yang bagus. Ya Max Novi ada yang mau ditanya lagi gak? Enggak mbak pas dulu. Makasih ya Allah. Ntar kayak pegadaan. Ya sama-sama. Solusi segera masalah. Mau nanya nih Max workshop workshop terapi jurnal memuat penyintas ini itu sebenarnya tujuan utama targetnya itu apa sih? Nah ini sebenarnya tantangan ya karena saya juga mau cerita ya jadi kenapa saya mau bikin terapi jurnal ini terus mungkin juga bertanya kok gak ada psikolognya dan sebenarnya apakah kita anti-psikolog? Enggak ya secara jujur ya. Pertama kami tidak anti-psikolog ya tiga naraseber ini memang kebetulan jurnalis semua dan sebagainya terus kami menerapkan terapi jurnal kami tidak anti-psikolog sekali lagi tapi ketika kami minta beberapa orang psikolog ya mungkin memang kan karena ini air tahun ya dan kegiatannya juga di awal tahun mereka susah gitu dan ini yang menariknya makanya saya bilang kenapa saya bilang ini menariknya karena kegiatan kami bukan cuma event bukan cuma pelatihan tapi kita mentoring gitu jadi kita ada mentor-mentornya ada minggu yang kita berapa hari itu kosong terus kita dampingin bener gak aja udah melakukan penulisan jurnal dan sebagainya gitu kan cuma memastikan tapi kita gak mau kepo tentang soal tulisannya ya enggak ya kita cuma memastikan bahwa dia benar-benar menerapkan dan sebagainya terus kalau dia ada kesulitan menulisnya apa yang menjadi kesulitannya dan sebagainya makanya disitu ada mentoringnya supaya dia bisa menulis gitu nah nanti memang ada satu sesi itu bicara tentang bagaimana menulis jurnal untuk orang lain tadi kan aku bilang karena kenapa kita bilang ada sesi ini kita tuh pingin tuh penulisan ini mereka tuh bisa menjadi penyintas ya survival ya jadi mereka jadi penyintas jadi ketika mereka menjadi penyintas itu jadi buktikan mereka sudah berani speak up gitu kan apa yang menjadi pergumulan mereka yang kegelisah mereka ketakutan mereka gitu kan dengan dibahasakan dengan benar-benar yang bagaimana itu pun mereka menjadi bangga ya karena sekali lagi ya kadang-kadang tuh orang mau speak up dalam tulisan itu kan merasa malu ya dan sebagainya tapi ketika beda kalau memang sudah belajar maksudnya sudah belajar terus memang punya kesiapan gitu ya itu bisa jadi inspirasi banget sih dan dia biasanya bisa lebih kuat seperti kata Mbak Nita tadi ya orang yang menulis itu sebenarnya lebih kuat dibandingkan orang yang membaca mungkin kadang-kadang kayak saya membaca suatu cerita-cerita dan sebenarnya saya pernah cerita saya bisa contoh saya baca bukunya bacanya cerita yang Mbak Nita yang kemarin yang soal tentang baik kegururannya dan sebagainya gitu itu secara jujur oke itu memang menguatkan saya tapi saya yakin sebenarnya Mbak Nita lebih kuat ketika dia menulis gitu dia lebih kuat lagi daripada orang yang membacanya itu sih jadi kami berharap dari acara ini targetnya kami ada mentoring dan sebagainya mereka bisa menerapkan ilmu yang ini dipakai dan mereka bisa menjadi penyintas gitu sih itu targetnya nah supaya kemudian teman-teman misalkan yang tertarik ikut gitu konsep workshopnya seperti apa syarat menjadi peserta itu bagaimana dan berapa sih pesertanya ini nanti gitu berapa orang pertama sistemnya kita ada kita sistemnya pertama ada online ada offline gitu ya terus peserta maksimal kita ada 20 orang maksimal gitu kan terus dari workshopnya tadi kan aku udah bilang ya kita ada bukan hanya pemamparan materi tapi kita juga ada memang ada diskusi dan sebagainya ada mentoring gitu kan jadi nanti ada diskusi di mentoring dan ini mungkin bisa dibilang tiga kata kunci ya mungkin ya tiga kata kunci dari workshop ini ya itu adalah literasi perjumpaan dan diskusi gitu kan nah jadi dalam kegiatan ini nanti kita perjumpaan dengan teman-teman saling menguatkan gitu kan saling mengingkoret dan sebagainya kita bilang bahwa kegiatan kita ini selama empat kali pertemuan itu adalah ruang aman gitu kan ruang aman yang untuk kita bisa saling sharing dan sebagainya saling terbuka saling menguatkan gitu ya terus mengatakan hal yang positif gitu ya jadi ini suatu perjumpaan yang baik dan teman-teman punya support system terus diskusi kita sama karena nanti bentuknya bukan cuman pengajaran searah gitu kan tapi benar-benar kita diskusi participatif banget lah gitu semuanya orang berhak untuk ngomong dan sebagainya boleh juga berbagi ilmunya gitu kalau siapa tahu kita ada yang gak punya gitu ternyata orang punya trik yang baru gitu kan dan sebagainya bisa aja gitu kan silahkan berbagi nah terakhir ya literasi bagaimana ya teman-teman itu menyimpan itu jadi sebuah literasi ya dan bisa dibilang ya terlepas itu tadi ya cerita literasinya mungkin nanti itu buat diri sendiri tapi saya yakin sih itu pasti cerita itu bukan hanya untuk diri sendiri pasti bisa buat orang lain kenapa saya bilang buat orang lain karena kalaupun dia gak buka gitu tulisannya gitu ya dia gak buka nih sampai dia gak publis kemana-mana dan sebagainya tulisannya tapi ke suatu saat dia meninggal misalnya sorry maaf nih kata-kata meninggal saat-saat dia meninggal terus menemukan buku tulisan itu pastikan orang yang membaca itu menjadi sebuah cerita apa kayak cerita inilah jadi jadi belajar juga dari cerita-cerita itu gitu sih jadi kayak mengkristalkan cerita-cerita memoir itu memoir penyintas itu gitu terus kemudian kira-kira bakal reguler gak sih ini workshopnya misalkan tahun depan ya terus tahun depannya ada lagi seperti itu oke pertama gini sih kita sebenarnya saat ini kemarin sama Mbak Nita aku fokusnya tiga angkatan ya tiga angkatan angkatan pertama ini kita memang akan menulis secara mengubah secara cerpen itu keunggulan yang di angkatan pertama di angkatan kedua mungkin nanti ada apa ini kayak ini udah buka duluan sebenarnya ya angkatan kedua tuh udah kita akan mau cerita bagaimana tadi cerita cerita yang sedih dan sebagainya kita bisa ketawa bareng-bareng jadi bisa ada kita stand up komedi jadi bisa jadi bahan cerita gitu kan cerita lucu-lucuan jadi bahan yang kita memang ketawakan bersama-sama terus yang ketiga kita akan lebih ke novelist ya kayak gitu sih tapi atau juga bisa bentuk puisi nah cuman kita masih karena ini project ya saya juga masih berdebar-debar Mbak sana pesertanya yang baru daftar baru satu jadi belum tahu nih kalau ini bisa berjalan atau enggak tapi kita memang mau coba ini dulu tiga kali angkatan dulu oke berarti nanti kita bantu promosi ya apa sih manfaatnya terapi jurnal bagi kita semua ya Mbak Anita geser nih ke Mbak Anita lagi boleh Mbak gimana sih apa yang membuat Mbak Anita tertarik gitu menjadi bagian dari workshopnya ini mungkin karena kemarin saya ada tiga tahun di lapas perempuan Bandung gitu kan waktu itu juga niat awalnya memang cuman berbagi pengalaman menulis tapi waktu itu tahun 2018 bulan September tiba-tiba pas banget sama teman-teman di lapas lagi mempersiapkan lomba menulis se-Indonesia gitu jadi saya di Pantek tiga minggu berturut-turut datang hampir seminggu dua kali untuk menyiapkan mereka belajar menulis menang tiga se-Indonesia ada tiga orang yang menang itu bukan bukan berkat saya enggak gitu karena mereka murni saya selalu menempatkan bukan jadi trainer tapi saya fasilitator jadi teman-teman sendiri yang menemukan caranya gitu saya hanya mendampingi dan berusaha untuk membuat logikanya jadi jalan gitu kenapa harus A kenapa memilih A apa latar belakangnya sebagainya hanya men-challenge aja dari apa yang teman-teman sudah jagoan nulisnya itu di lapas nah aku rasa pengalaman di lapas juga bisa dibagi gitu ketika Max nanya wanita mau membantuin atau enggak saya dengan senang hati gitu karena buat saya apa yang sudah dijalanin sama teman-teman di lapas kayaknya perlu juga untuk teman-teman di luar awalnya memang kita mikirnya di lapas itu enggak ke touch selama ini kalau kita bercerita orang luar tahu tentang lapas itu karena tulisan seseorang yang datang ke lapas kemudian menuliskan ceritanya mereka nah di saya saya pengen mereka menuliskan ceritanya sendiri sama seperti yang tadi Max bilang saya kok percaya apa yang kita tulis hari ini adalah sejarah masa depan dan cerita setiap orang itu setiap individu itu berharga jadi semoga pada generasi berikutnya sejarah kita ditulis bukan oleh elitis tapi oleh kawan-kawan yang punya pengalaman pribadi langsung dengan permasalahan yang ditemui sehari-hari bagaimana kenapa apa namanya sampai hari ini saya pengen sekali orang medis itu tahu orang rumah sakit itu tahu kalau orang abis keguguran perempuan abis keguguran itu tidak bisa disatukan di ruangan yang sama dengan perempuan yang baru saja melahirkan kan itu nggak muncul di media kan itu pengalaman yang nggak pernah dibahas tapi buat orang yang punya pengalaman keguguran terus mendengarkan di sebelah selamat ya anak ibu perempuan itu coba bayangin rasanya seperti apa itu kan kayak sakit kemudian diguyur cerita itu sedih sekali dan itu nggak pernah kebahas saya berharap teman-teman bisa menceritakan hal-hal yang tidak tersampaikan di luar sana karena setiap orang punya cerita yang luar biasa setiap orang adalah unik dengan kisahnya dan itu yang bisa mengantarkan teman-teman untuk menceritakan itu besok-besok entah tahun keberapa cerita tentang perempuan adalah berasal dari kawan-kawan berasal dari kita semua bukan kementerian yang bercerita berdasarkan textbook atau katanya konsultan A dan konsultan B tapi cerita dari kawan-kawan jadi kalau hari ini dianggap diari itu diari biasa aja besok ketika kita tidak ada atau generasi berikutnya akan melihat wah cerita ini sangat menarik dan itu yang akan menuliskan sejarah kita bersama itu bayangan besarnya karena teman-teman di Lapas kalau saya bilang mereka kan selalu berpikir karena saya ada di Lapas dibalik jeruji saya tidak bisa kreasi tidak bisa berpikir luas padahal Pak Martin bilang kita selalu bisa yang dipenjarakan tubuh tapi bukan isi kepala bukan imajinasi jadi jangan pernah merasa terbatasi oleh segala sesuatu teman-teman yang punya waktunya cuman sempit karena harus bekerja pagi sampai malam gitu coba luangkan waktu percaya atau tidak saya selalu dapat ide menarik itu justru ketika saya di toilet jadi kalau jadi itu teman-teman selalu akan punya tempat khusus yang bisa apa namanya menemukan sesuatu menemukan ide menuliskan sesuatu jadi itu tadi kenapa saya meminta teman-teman untuk memulainya dengan pulpen dan pinsil karena itu selalu bermanfaat karena kita gak selalu bawa handphone kemana-mana dilapas apalagi gak mungkin jadi pengalaman-pengalaman itu sih Mbak yang membuat saya merasa ketika Max tanya mau ikut atau enggak hayu aja gitu ya apakah ini nanti juga hasil dari tulisan-tulisan di workshop juga akan diterbitkan sebagai buku Max ya sebelum saya jawab tadi kayaknya Adianti dari tadi beberapa kali angkat tangan Mbak gak jadi sebetul Mbak oh ya oh ya oh Nafi belum menurunkan ini rest hand-nya bertanya apa mau bertanya langsung Mbak Yati Mbak Yati oh ya silahkan Mbak Yati boleh boleh oke aku mau bertanya ke Mbak Nita salam kenal Mbak Nita salam kenal Mbak aku tertarik sekali sih dengan terapi jurnal ini yang apa lagi disampaikan tadi Mbak Nita bahwa pas pasca kita apa keguguran kita di satu kamarnya sama habis yang lahiran gitu itu terjadi sama diriku Kak Mbak ya itu terjadi sama diriku tiga kali keguguran jadi satu kamar sama teman-teman perempuan yang habis sesar gitu di sisi lain aku kesakitan karena kehilangan kalau teman-teman kesakitan tapi bahagia begitu jadi kayaknya kita apa ya ada sedih lah disitu terus yang aku pengen pernah enggak sih terjadi di Mbak Nita gitu saat kadang kata kalau kita saat menulis itu tangan pikiran dan hati kita itu kadang enggak sejalan gitu loh Mbak Nita karena pertama kayak itu pengalaman saya pasca saya kemarin habis operasi sesar itu saya sempat ada putus operasi angkat rahim maaf sempat putus asa sebenarnya sempat teman-teman itu sebenarnya mengasih support kita kan menanyakan kabar gitu tapi di sisi lain kalau teman yang belum tahu keadaan kita kalau ketemu anakmu berapa itu sempat menjadi apa ya aku cerita sok tersendiri buat kita terkadang aku kalau Mas mau reoni gitu suka suka ada enggak pede gitu karena yang ditanyakan anakmu berapa gitu nah teman-teman kan anaknya dua tiga gitu kalau aku satu kok enggak nambah gitu kan enggak mungkin kan kita semua kita ceritakan aku begini aku begini gitu nah terus itu pengalamanku tuh Mbak emang benar sih enggak kita selama ini di sisi perempuannya enggak belum ada yang terpikirkan bahwa tadi saya seneng banget saat Mbak Nita menyampaikan belum ada kalau kita yang habis mengalami operasi keguguran satu kamar satu ruangan dengan yang habis lahiran itu belum pernah terpikirkan mungkin di di dokter atau di semuanya tentang perasaan dan kejiwaan kita gitu ya Mbak terus yang kedua aku saat Mbak Nita menulis itu pernah enggak sih terjadi itu yang aku maksud pikiran kita sama hati gitu kadang kan enggak enggak sama gitu pernah enggak begitu dan mengatasinya itu gimana gitu Mbak Nita itu sih Mbak Nita terima kasih Mbak Yati sudah berbagi saya ikut berduka Mbak kita sama tos Mbak sekarang saya udah bisa ketawa-tawa kemarin-kemarin sekali ngomong berjucuran air mata nah kalau mentok gitu kan saya pernah kok Mbak ngeblank aja gitu jadi pulpen buku gitu kosong aja setengah jam ya enggak apa-apa ada momen dimana kita apa namanya enggak bisa menuliskan sesuatu ya enggak apa-apa gitu tapi jangan berhenti pada menit ke 45 mungkin akan ada ide pada menit ke 31 mungkin ada ide tapi jangan berhenti membiasakan diri untuk menuliskan ada lagi kalau Salman Rusdi itu bilang menulis itu bukan soal mood tapi soal konsentrasi jadi penulis-penulis besar itu menjadi besar karena memang memfokuskan konsentrasinya ke situ gitu apa namanya Haruki Murakami memperlakukan menulis itu seperti sepahak pekerjaan mulai dari jam 4 pagi gitu karena dia selalu orang subuh mulai jam 4 pagi sampai ke hitung 8 jam aja seperti orang kerja apakah dalam jam 8 jam itu dia menulis satu novel enggak dia selalu bilang ya kalau memang waktunya saya menulis saya akan ada di depan laptop gitu apapun yang apapun yang terjadi ya ada di situ yang penting tidak meninggalkan kebiasaan itu butuh konsentrasi betul nah kalau untuk terapi untuk terapi seperti kita yang sedang ada masalah diam dalam 30 menit itu saya sudah pernah mbak ngeblank aja nih menulis apa ya menulis apa ujungnya cuman ngedoodle ngegambar dan sebagainya saya kayak mbak Dian gitu kan menulis tanda-tanda emoticon dan sebagainya ya enggak apa-apa juga gitu yang penting hari itu saya menulis jangan lupa ditanggalin karena itu akan ketika kita buka lagi 2 bulan gitu kita akan diingatkan gitu pada hari itu saya punya perasaan apa ya karena yang muncul adalah gambar tapi jangan berhenti mbak itu kunciannya sih konsistensi kunci konsistensi adalah kuncinya ya oke mbak Dita tapi gini mbak kemarin aku waktu habis operasi angkat terakhir itu untuk menghilangkan biar lupa gitu aku menulis tapi setelah aku pikir kalau aku menulis kayak gini nanti aku malah jadi inget terus jadi aku malah jadi kayak fokusku hanya oh aku tuh seperti ini begitu itu mbak aku kemarin begitu aku sempat sempat nulis sih maksudnya mengisi gitu di rumah diem aja gitu karena enggak enggak aktivitas gitu aku coba nulis hari ini tanggal ini kejadian gini-gini tapi setelah aku kadang iseng aku buka kalau aku baca lagi jadi aku kayak inget lagi jadi sedih lagi gitu itu sih pengasuhanku gitu mbak betul saya ada beberapa buku ada buku catetan saya itu ada banyak saya waktu waktu hamil saya menamakan apa namanya janin saya saga gitu dan dia punya buku sendiri saga of saga di hari saga nah ketika hari-hari hari-hari saya punya saga tuh ya semuanya saya tulis nah ketika saga enggak ada buku itu saya simpan jauh-jauh mbak jadi karena setiap kali melihat buku itu saya nangis lagi memang gitu kan saya pindah ke buku yang lain buku yang memang hari-harinya jadi punya saya tapi di harinya saga saya simpan karena buat saya masih menyakitkan untuk membukanya kembali sampai hari ini jadi mungkin mbak Andi Yati pindah buku aja jangan dilihat dulu sampai benar-benar perasaannya kuat untuk membaca lagi enggak harus hari ini mungkin dua bulan lagi mungkin tahun depan enggak apa-apa mbak Andi Yati buka buku baru aja yang ini ditutup dulu kalau memang terlalu sedih gitu mbak tips aku sih oke makasih mbak Nita kami mbak ya makasih mbak Yati pengalaman berbagi yang berharga ya tadi disampaikan cerita setiap orang itu berharga tadi aku sempat tanya oh Max sama Max geser dulu apakah nanti hasil dari tulisan teman-teman jurnal teman-teman dijadikan dirubah menjadi cerita lalu kemudian apakah diterbitkan gitu pertama kita nanti akan ada kesepakatan dulu dengan teman-teman apakah memang tulisannya mau diterbitkan atau tidak kalau ada teman-teman yang mau tidak diterbitkan ya gak apa-apa juga tapi pun kalaupun kita terbitkan itu dalam bentuk e-book ya jadi dalam bentuk e-book gitu terus nah karena tadi kan saya juga udah bilang ya bahwa di angkatan pertama ini kita akan belajar bagaimana menulis jurnal jurnal untuk orang lain ya jurnal untuk orang lain tapi diubah menjadi cerpet gitu nanti yang yang teknik-teknik cara mengubah cerpetnya itu nanti dia akan diajarkan sama Pak Martin Laden gitu sih artinya menjadi e-book ya nah sebenarnya ketika diterbitkan itu manfaat bagi publik apa sih gitu lalu ada gak sih dampak bagi si penulis pertama kita belum kepikiran ya e-book itu dijual atau tidak pertama itu kita gak pernah kepikiran belum kepikiran sampai situ kita cuma kepikiran udah jadikan e-book aja dan sebagainya terus mungkin teman-teman kita daftarkan ISBN-nya yang paling penting adalah sebuah teman-teman tuh bangga gitu oh iya ya aku punya karya dan sebagainya kayak gitu kan nah itu yang poin pertama yang mau kita capai dulu gitu nah terus kalau harapannya ketika orang-orang yang membaca ini kan kamu udah kesepakatan bahwa memang kita sepakat bahwa ini boleh dibaca orang lain kan gitu ya ceritanya nah kita berharap dari situ mereka bisa terinspirasi gitu kan mereka bisa juga jadi kuat dan sebagainya gitu walaupun tadi saya tetap bilang ya orang yang membaca mungkin dia akan terinspirasi menjadi kuat tapi lebih kuat lagi orang yang menulis gitu oke kita beralih ke Mbak Nita lagi halo Mbak Nita halo siap Mbak ini mulai mulai jelek gimana Mbak oh sinyal ya karena terganggu ini cuaca hujan nih Mbak Nita kan pernah tadi disampaikan ya bercerita sedikit gitu bagaimana memberikan menjadi fasilitator untuk penulisan perempuan lapas gitu sepertinya itu sangat menarik gitu ya apa sih tantangannya saat itu gitu dan itu waktu itu jumlah pesertanya ada berapa Mbak? nih waktu pertama datang itu bisa sampai 30-45 orang gitu karena mereka ngejar lomba kan tapi waktu itu saya mau dulu sudah sampai semua harusnya kan cuma 4 kali pertemuan karena kita waktu itu cuma testing water aja gitu kan tapi ternyata kawan-kawan sendiri yang dilapas yang minta saya untuk ngebantuin coachingnya jadi dalam coaching itu meneruskan meneruskan pelatihan jadi selama kelas menulis perempuan dilapas kami ada beberapa materi ada tentang penulisan marketing karena mereka punya juga produk-produk yang mesti dipromosikan lewat social media terus menulis apa namanya stand-up comedy gitu karena ada banyak hal-hal lucu yang terjadi di lapas ternyata jadi saya beberapa kali sempat membawa kawan untuk mengisi juga kelas di lapas mereka cukup kaget gitu karena kita kalau ngedengerin cerita tentang lapas kan bawaannya serem gitu seperti media selalu menggambarkan serem tapi begitu saya bawa teman-teman langsung ketawa-tawa ini kayak asrama perempuan ya gitu asrama putri berisik gitu kan tapi pengalamannya beda-beda gitu jadi pesertanya itu dari yang yang akhir keluar masuk karena memang jadi terbatas sama masa tahanan sama masa mereka ada di sana jadi ada beberapa yang sudah keluar duluan ada masuk yang baru saya harus menjelaskan yang baru menjelaskan lagi anak baru gitu tapi itu menyenangkan dan saya tidak pernah bertanya tindakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka ada di lapas karena buat saya unless mereka menceritakan sendiri saya enggak akan bertanya karena semuanya sama saya enggak mau mereka melihat saya apa namanya berpihak kepada kawan-kawan yang kasusnya korupsi gitu kan dengan kawan-kawan yang kasusnya narkoba gitu tapi memang begitu keluar dalam cerita beda-beda itu apa namanya cerita mereka itu beda-beda gitu yang kerjaannya yang masalahnya street crimes itu akan bercerita banyak tentang kehidupan kelas menengah kebawah gitu tentang tentang kekesalan mereka misalkan ada satu si Teteh siapa saya lupa si Teteh itu yang apa namanya kejebak kasus narkoba karena dia harus kerja sampai dua shift gitu kan sementara suaminya tidak bekerja sama sekali gitu jadi ketika dia menulis ada kekesalan gitu gue gak akan ada disini kalau lo juga membantuin gue menghidupi keluarga nah kayak gitu jadi ada hal-hal yang akhirnya mereka keluarkan di dalam tulisannya kemudian juga ada satu keluarga yang dua kakak eh ibu dan dua anak perempuannya di penjara karena kasus narkoba tapi mereka jadi pengedar karena ingin menyekolahkan anaknya yang bungsu karena si bungsu ini yang paling pinter dari keluarga jadi mereka berharap kalau bisa apa namanya berinvestasi pada pendidikan si bungsu gitu kehidupan mereka bisa berubah tapi akhirnya mereka ketangkap semua bertiga itu ketangkap jadi si bungsu ini gak bisa meneruskan sekolah gitu jadi ya dia harus sering bulat-balik lihat ibu dan kakak-kakaknya ada di penjara jadi banyak cerita-cerita yang buat saya menarik yang gak perlu dicerita gak perlu saya wawancara gitu kan terus saya sendiri yang menulis akan lebih menarik kalau mereka sendiri yang menulis latar belakangnya menuliskan ceritanya sendiri jadi itu yang buat saya 3 tahun betah gitu bulat-balik kesana gitu kan meskipun sakit kepala kadang-kadang karena ujungnya mereka curhat saya kan bilang jangan curhat sama saya curhat sama tulisan gitu curhat sama dirimu sendiri gitu kan karena yang paling tahu obatnya ya diri sendiri saya siapalah gitu saya kan bukan mamah dedeh yang kemudian ramah banyak baik dan buruk gitu baru mau aku tanya itu mengatasi kenapa trigger-nya trigger mereka gak pasti ter trigger kan ketika menulis terus kemudian pasti pengennya curhat gitu jadi yang dialihkan kembali ke tulisan gitu ya nah setelah itu sampai kepada publik cerita-cerita mereka apa sih respon publik gitu apakah kemudian merubah image bahwa misalkan nih dilapas terus kemudian apakah membantu mereka kemudian kembali dalam masyarakat seperti itu ada satu yang sudah lulus nah yang menarik adalah satu kawan jadi sampai hari ini saya masih kontakkan sama mereka yang sudah lulus saya selalu bilang lapas adalah sekolahan hidup kan jadi yang lulus yang mereka yang sudah keluar yang sudah habis masa pidananya saya bilang sudah lulus sekolah gitu kan nah alumni-alumninya ini nih masih sering kotakan tapi sendiri-sendiri mereka masih kayak apa ya stigma gitu merasa takut di stigma kalau kumpul bareng gitu dengan sesama bekas terpidana gitu bekas orang yang dipenjara bekas napi tapi saya sebisa mungkin kalau memang ada waktu saya akan ketemu sama mereka satu-satu ada yang sudah bekerja dan berganti nama bekerja di 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 sebuah perusahaan entertainment ada yang sudah kayaknya kembali menjadi penulis karena dia akan membantu saya untuk mengumpulkan kembali tulisannya kawan-kawan ada yang memang sudah punya usaha sendiri gitu berdagang ada yang ibu sudah kembali ke rumah tapi masih belum ngapa-ngapain gitu jadi sampai hari ini sih tiga tahun ini tinggal satu orang lagi yang benar dari awal masih ada di sana gitu karena ada ada dua pidana yang jatuh padanya gitu tapi dia adalah kepala sekolahnya kami sama satu lagi kalau saya sih boleh bangganya ada legisinya adalah kawan-kawan yang sudah pernah belajar menulis itu sekarang di di berdayakan untuk mengurus sosial medianya lapas perempuan Bandung jadi kalau teman-teman sempat lihat IG-nya gitu atau follow IG-nya itu kawan-kawan yang pernah ikut kelas menulis jadi mereka belajar lebih banyak lagi gak cuman menulis atau kalaupun berantakan secara jurnalistik ya udah biarin aja ya mbak ya gitu kan saya tidak mengajak mereka untuk jadi jurnalis kan yang penting mereka bisa menulis dan logikanya masih bisa ketangkap sama publik jadi itu sih mbak kalau teman-teman publik saya biasanya menceritakan atau kami pernah bikin musikalisasi puisi sama orkestra dari UI dari puisinya kawan-kawan di lapas gitu dan itu ada pesambutan yang luar biasa lagi-lagi itu adalah keberhasilan teman-teman di lapas sama karena kita juga ada kawan dari gereja di lapas yang membuat not dasarnya gitu nah teman-teman di UI yang mengembangkannya jadi kerjasamanya itu luar biasa antara yang membuat puisi kemudian yang membuat melodi sama teman-teman dari orkestra UI gitu mbak keren-keren-keren artinya sebenarnya yang menulis itu sudah dekat dengan kita gitu bukan suatu yang jauh gitu ya dan ternyata berdapat positif nah kita kembali ke Max ya Max kabarnya nih di workshop ada workshop ini gitu ada biasiswanya nah mungkin bisa dijelaskan gitu soal biasiswa untuk peserta workshop sama kita sepakat dulu mbak yang seleksi mbak Dian kan ya karena kami gak sempat ini buat leksi itu gimana konsepnya oke konsepnya gini aja kali ya mbak kita kemarin sama mbak Nita sepakat bahwa sebenarnya teman-teman gak usah takut bahwa untuk yang biasiswa ini harus bikin SI dan sebagainya gitu ya kayaknya kalau udah bikin SI ketakutan gitu jadi kita cuma minta dua pertanyaan yang dijawab mungkin gini aja nanti dia jawab jangan di posting juga kalian bisa kalian bisa kering by email aja atau ada nomor call center-nya kita ya nanti nomor call center yang diposter boleh sama nomor yang di Marsina boleh gitu kan atau email dari Marsina jadi disini adalah teman-teman menjawab dua pertanyaan pertanyaan pertama mengapa kalian tertarik mengikuti kegiatan ini gitu kan kegiatan terapi jurnal ini terus terus mengapa mengapa anda harus kami pilih nih sebagai peserta gitu udah sih dua pertanyaan itu simple kan ya atau ada tambahan dari Kanita mungkin gitu ya dua aja ya sambil di penghujung acara kita nih aku mulai dulu nih jadi dua pertanyaan ini mereka mau kirim kemana kirim ke Marsina FM atau bagaimana nih mungkin nanti ada ini pemberitahuan lebih lanjut misalnya lewat poster gitu jadi bisa kita sebarluaskan gitu ya kita siap untuk bekerja sama gitu nah sebagai penghujung waktu kita sudah jelang jam setengah sembilan malam gitu apa sih harapan Max gitu ya sebagai penyelenggara dan penyelenggara dan juga aktivis dan pegiat literasi terkait terapi jurnal harapan saya ya untuk yang kegiatan ini ya pertama sih harapan saya kegiatan ini bisa menjadi pemberdayaan kita bersama-sama ya gitu kita sama-sama dikuatkan disini gak ada yang siapa mentornya siapa yang jadi pesertanya enggak sih sebenarnya gitu ya tapi kita sama-sama ingin dikuatkan gitu terus ini bisa berharapnya nanti ke depannya adalah seperti tadi cerita Mbak Nita tuh menarik banget ya bagaimana 30 orang itu jadi komunitas dukungan sembahaya ya kali gitu ya saling mendukung dan saling incorporate gitu kan terus wanitanya juga akhirnya mungkin didukung juga dikuatkan juga sama mereka ya bukan hanya cuma wanita yang menguatkan gitu ya jadi saya pikirnya sih berharapnya dari kegiatan ini nih angkatan pertama ini kita benar-benar jadi keluarga gitu jadi support system yang baik di antara kita semua gitu kan apalagi di tengah-tengah dibilang pasca pandemi ini susah mencari teman yang baik ya gitu ya Mbak ya kan ya Mbak ya mungkin saya sih berharap bahwa setelah pasca kegiatan ini bisa menjadi salah satu atau nanti untuk mencari teman yang baik gitu kan bagaimana ya kita sama-samalah komunitas yang baik gitu disini gitu sih itu harapan saya yang simpelnya dan ya mungkin itu aja ya kalian gak mau terlalu besar-besar banget gitu gitu sih ya terima kasih kita geser gak Mbak Nita harapannya apa nih Mbak Nita untuk workshop kali ini gitu sama seperti Max banyak yang kita punya teman baru gitu saling menguatkan terus juga saya berharap teman-teman gak pernah takut lagi untuk menulis gitu menulis itu bukan barang ajaib kayak Mbak Dian bilang dari kecil juga kita diajarin untuk menulis jadi tulis apa saja teman-teman berharga semua ceritanya kawan-kawan itu adalah sesuatu cerita derita kita hari ini adalah sejarah masa depan jadi teman-teman silahkan menuliskannya Mbak Andianti kita sama-sama menggerakkan yuk kita sama-sama penyintas untuk kasus untuk apa namanya kehilangan anak gitu kan keguguran bukan sesuatu yang bisa remeh temeh gitu tidak dianggap tapi ini bisa jadi bisa jadi mungkin gerakan besar untuk rumah sakit supaya juga diperhatikan perempuan-perempuan yang ibu yang baru kehilangan anaknya itu dan itu kan akan muncul ketika kita kita berdua kemudian ditambah lagi cerita yang lain dan cerita yang lain dan jadi banyak dan jadi suara yang besar gitu itu aja sih Mbak Dian dan teman-teman terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini ya terima kasih Mbak Nita teman-teman jangan lupa kalau mau mendaftar gitu ya dengan workshop ini bisa menghubungi Marsin FM juga bisa menghubungi Max gitu ya nomernya nanti siap disebarkan ada juga di poster gitu dan sampai jumpa akhirnya kita sampai di punjuk acara kita jumpa pekan depan jadi pekan depan kita akan membahas tentang menciptakan ruang aman bagi disabilitas mental di dunia kerja nanti kita akan menghadirkan Kak Olin seorang psikolog klinis dari UNPA Bandung dan juga pegiat penyintas mental yaitu Mbak Ratna dari PJS Perhimpunan Jiwa Sehat nah talk show Jumat pekan depan dan pekan depannya lagi dua minggu ke depan itu adalah rangkaian menuju konferensi perempuan pekerja yang akan kita laksanakan pada hari Senin jadi pada bulan Januari akhir Januari sorry kok Senin jadi kita punya banyak aktivitas dan agenda jangan lupa kemudian menulis siapkan bukumu menulis bukan hanya milik jurnalis bukan milik akademisi bukan milik para peneliti gitu menulis adalah milik kita semua gitu ya jadi tidak ada salah tidak ada benar karena menulis adalah tentang bagaimana kita berekspresi mumpung menulis belum dilarang menulis belum dilarang kan ya kalau HP melarang menulis tidak BTS ya bentar lagi dilarang Mbak kayaknya Mbak melarang kayaknya dilarang ya terima kasih teman-teman yang ada di ruang Zoom dan terima kasih yang sudah menyaksikan di media sosial live streaming di Facebook kepada teman-teman di balik layar yang kemudian menjadi host di Zoom yang kemudian peserta teman-teman peserta yang hadir yang membuat poster dan ikut menyebarkan acara ini semoga Marsina FM terus konsisten untuk menyelenggarakan ruang-ruang aman untuk berdiskusi dan saling berbagi selama kita masih mempunyai ruang berekspresi berekspresilah selama belum dilarang nangat nangat juga belum dilarang dan menulislah selagi kita masih bisa menulis terima kasih sampai jumpa sampai jumpa pekan depan salam setara sahabat Marsina bisa request lagu gak sih lagu terakhir dinamit gitu tuta gak bisa ya request lagu terakhir terima kasih terima kasih terima kasih